Ha, ha ha, ha 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 ha, tetua itu mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Master Aula Dewa Raksasa dengan cemohan dan ejekan, air mata hampir keluar dari matanya. Bodoh, bodoh, kau mengambil batu dan menghancurkannya di kakimu sendiri. Ha ha ha, batu asal ilahi yang kau ambil benar-benar tidak bernilai satu koin pun. Tidak heran Grandmaster Beixuan begitu terkejut. Siapa yang kau temukan untuk mendapatkan barang-barang ini? Wajah Kepala Balai Dewa Raksasa tampak pucat. Anggota ras Dewa Raksasa di belakangnya menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Guru Surgawisu juga memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia benar-benar kecewa dengan Aula Dewa Raksasa, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap metode ningki. Keberuntungan. Atau yang sebenarnya. Bunuh dirimu sendiri. Kepala Balai Dewa Raksasa terdiam lama sebelum berbicara perlahan. Kepala Istana, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak tahu bahwa pihak lain akan memberiku batu esensi dewa seperti itu. Anggota ras Dewa Raksasa itu berlutut. Dasar bodoh? Kau membiarkan bawahanmu menanggung kesalahan saat sesuatu terjadi. Apa kau tidak percaya diri? Bukankah kau meminta seseorang untuk menculik Suhae Chi dan membawanya pergi? Dia tidak menduga hal ini? Bukan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak sebelum dia dikalahkan. Tapi itu tidak masalah. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan sebanding dengan North Mystic Heavenly Master. Orang tua itu tertawa lagi. Yun San dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka kalah hari ini. Panci menyebut ketel hitam. Ketika Guru Surgawisu mendengar lelaki tua itu juga mengejeknya, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Master Aula Dewa Raksasa mendengus dingin. Chen Tua, jangan terlalu sombong. Lagi pula, jika kau terus memanggilku idiot, aku akan melawanmu sekarang juga. Bertarung. Ayo, kita bertarung sampai mati. Towering Vault Pavilionku tidak takut padamu. Jika berita tentang masalah hari ini tersebar, kaulah yang tidak akan mampu untuk kalah. Mari kita lihat apakah kau masih punya muka untuk berdiri di alam Dewa Purba. Orang tua itu tidak takut. Setelah beberapa saat, Master Aula Dewa Raksasa tiba-tiba berdiri dan menatap penuh kebencian pada anggota klan Dewa Raksasa. Dia tidak memintanya untuk bunuh diri lagi, lalu menatap Ningki dengan tajam. Guru Surgawi Nord Mistik, jika Anda punya waktu, datanglah ke Aula Dewa Raksasa saya sebagai tamu. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Sang Master Aula Dewa Raksasa tersenyum, berbalik dan terbang menjauh. Ketika anggota Aula Dewa Raksasa lainnya melihat ini, mereka terbang ke udara dan meninggalkan bintang biji dengan ekspresi meringis. Master Surgawi Su tidak pergi. Sebaliknya, setelah Master Aula Dewa Raksasa pergi, dia mengalihkan pandangannya ke Ningki. Ayo bertaruh. Mengapa? Ningki berkata dengan ringan. Tidak ada alasan. Aku hanya ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Mari kita cari satu Divine Origin Stoney untuk dipertaruhkan. Kata Master Surgawi Su sambil melihat batu asal ilahi yang diperoleh Pavilion Lingyuan. Apa taruhannya? Ningki tersenyum tipis. Ketika lelaki tua itu dan yang lainnya melihat hal ini, mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka memperhatikan dengan penuh minat. Sekarang setelah mereka memiliki planet mineral, mereka memiliki banyak waktu di dunia. Mereka tidak terburu-buru sama sekali. Mereka juga ingin melihat apakah Su He Chi cocok untuk Master Langit Mistik Utara. Mari bertaruh pada naga sejati di pundakmu. Master Surgawi Su tersenyum dan menunjuk ke bahu Ningki. Long Yun Luo menatap kosong ke arah Guru Surgawi Su. Dia tidak mengerti mengapa dia menunjuk ke arahnya. Melihat ini, Ningki melambaikan tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan tak terbatas itu langsung mengubah Master Surgawi Su yang tertegun menjadi abu. Sebelum meninggal, Guru Surgawi Su hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya. Apakah lawannya seorang gila? Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba mencoba membunuhnya? Lingkungan sekitarnya sunyi. Senyum di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur memudar, dan ekspresinya berubah serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ningki bukanlah dewa kuno, tetapi kekuatan serangannya tadi tidak lebih lemah dari dewa kuno biasa. Akan tetapi, itu masih belum setingkat dengannya. Temperamen Master Langit Mistik Utara, Yun San dan yang lainnya saling berpandangan, senyum masam tersungging di wajah mereka. Latar belakang Su Heci tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan berani melawan pavilion Lingyuan. Namun sekarang dia telah meninggal di sini, mungkin akan ada masalah di masa depan. Jangan sebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Jika ada orang luar yang bertanya, katakan saja bahwa Su Heci tidak sebanding dengan Master Langit Mistik Utara dan terlalu malu untuk menghadapinya, jadi dia pergi. Mengenai kemana dia pergi, kami tidak tahu. Orang tua itu berkata perlahan. Para pembudidaya pavilion Lingyuan yang hadir tidak berani untuk tidak patuh, dan mereka semua mengangguk setuju. Tidak perlu khawatir, Master Langit Mistik Utara. Bajingan itu menghianati kita. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Karena dia mati di tanganmu, pavilion Lingyuan ku tentu akan membantumu. Orang tua itu tersenyum pada Ningki. Ningki tersenyum. Bisakah kamu membawa pil pengembalian jiwa sembilan revolusi? Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku, tetapi pil itu ada di pavilion Lingyuan. Aku ingin meminta Master Langit Mistik Utara untuk ikut denganku. Kau bisa menjadi tamu di pavilion Lingyuan dan tinggal selama beberapa hari. Jangan sampai olah dewa raksasa diam-diam menyerangmu. Si idiot itu sangat berpikiran sempit, dan dia pasti akan memikirkan Master Langit Mistik Utara. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ningki mengangguk sedikit. Kau bisa mulai berurusan dengan bintang biji ini. Aku akan kembali ke pavilion Lingyuan bersama Master Langit Mistik Utara. Orang tua itu memerintahkan bawahannya. Ya, Master pavilion. Kelompok itu buru-buru menjawab. Pavilion Lingyuan tidak jauh dari bintang biji, dan lelaki tua itu memiliki kapal perang yang sangat cepat. Ningki dan dia berdiri di dek kapal perang dan mengobrol. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka tiba di pavilion Lingyuan. Ketika para kultifator pavilion Lingyuan melihat kapal perang Master pavilion, mereka terbang keluar dan menyambutnya dengan hormat. 4452 Kepala pavilion Sekelompok petani terbang di udara dan membungkuk kepada lelaki tua itu sambil mengepal tangan. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. Lelaki tua itu tertawa. Perkenalkan, ini Celestial Master North Mistik. Tatapan semua orang tertuju pada Ningki. Guru Surgawi North Mistik. Bukankah itu Guru Surgawi Su? Kami menyapa Celestial Master North Mistik. Semua orang bingung dan membungkuk pada Ningki. 4 atau 5 dari kultifator ini berada di tahap ke-8, Alam Dewa Ilahi. Sisanya berada di tahap ke-7 atau ke-6. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Salah seorang dewa-dewa bertanya, Kepala pavilion, bagaimana dengan pertempuran untuk mendapatkan bintang biji? Tentu saja pavilion Ling Abyss kita menang. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Luar biasa. Semua orang liar karena kegembiraan. Bintang biji itu sangat berharga. Memperolehnya akan sangat bermanfaat bagi pavilion Ling Abyss di masa depan. Namun kemenangan kita kali ini berkat Celestial Master North Mistik, Yun San, dan yang lainnya. Orang tua itu terkekeh. Orang itu, Su He Chi, mengkhianati kita dan direkrut oleh Aula Dewa Raksasa di tengah jalan, menyebabkan kita kalah bahkan tanpa memiliki kualifikasi untuk melawan mereka. Untungnya, Yun San dan yang lainnya menemukan Celestial Master North Mistik. Celestial Master North Mistik menghancurkan Su He Chi dengan keunggulan mutlak dan merebut bintang biji ini untuk pavilion Ling Abyss kita. Su He Chi telah direkrut oleh Giant God Hall di tengah jalan. Semua orang menghirup udara dingin, api yang tak bernama menyala di hati mereka. Kemudian mereka memandang Ning Ki dengan pandangan berbeda. Ini berarti bahwa pavilion Ling Abyss mereka memperoleh bintang biji ini berkat Master Surgawi Mistik Utara yang tidak diketahui asal-usulnya. Ini adalah utang budi kepada pavilion Ling Abyss. Semuanya, besiaplah untuk mengirim orang untuk menambang bintang biji itu. Aku akan membawa Celestial Master North Mistik ke perbendaharaan untuk mendapatkan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Orang tua itu tersenyum tipis. Ya, semua orang menjawab serempak. Celestial Master North Mistik, silakan lewat sini. Orang tua itu tersenyum pada Ning Ki. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum dan mengikutinya ke pavilion Ling Abyss. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di depan sebuah aula besar. Ada sekelompok kultifator yang menjaga aula tersebut. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, mereka segera melangkah maju dan memberi hormat. Aula ini diwariskan oleh para leluhur pavilion Ling Yuan. Setiap generasi leluhur telah menempatkan berbagai mantra pembatas di atasnya. Selain penguasa pavilion dari setiap generasi, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk membukanya. Sekalipun sekelompok ahli datang menyerang, mereka tidak akan mampu membukanya. Oleh karena itu, sebagian barang berharga dari pavilion Ling Yuan kami disimpan di sini, termasuk pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi. Tetua itu menjelaskan kepada Ning Ki sebelum membuat serangkaian segel tangan yang rumit. Segel tangan ini mendarat di istana, menyebabkan aura istana melonjak. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pintu perunggu aula itu perlahan terbuka. Orang tua itu memimpin jalan masuk. Ning Ki mengikuti. Setelah memasuki aula, Ning Ki menemukan bahwa ruang di dalamnya berkali-kali lipat lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ada berbagai macam material dan harta karun spiritual yang dipamerkan. Aura mereka luar biasa, dan jelas bahwa itu berharga. Long Yun Luo, yang sedang memeluk Ning Ki, melihat kesekelilingnya. Ketika dia melihat sudut tertentu di aula, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Di sudut itu, ada banyak pohon buah-buahan. Pohon-pohon buah itu mengeluarkan bau yang menyegarkan. Bahkan Ning Ki merasa baunya sangat menyenangkan dan menggugah selera. Tetua itu tersenyum pada Ning Ki. Buah-buah itu juga sangat bermanfaat bagi naga sejati. Dia mengulurkan tangan dan memetik beberapa buah berbeda dari pohon buah, lalu menyerahkannya kepada Long Yun Luo. Long Yun Luo melirik Ning Ki. Ketika melihatnya mengangguk sambil tersenyum, dia mengambil salah satu buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu berjalan kerak dan meliriknya. Kemudian, matanya berbinar dan dia mengeluarkan sebuah botol porselen. Lalu, ia menuangkan pil bundar dari botol porselen. Pil itu tampaknya tidak memiliki bentuk fisik. Pil itu terkondensasi dari gas emas dan melayang di atas telapak tangan tetua itu. North Mystic Celestial Master, ini adalah Nine Revolutions Soul Return Pil. Namun, pil ini tidak berguna bagi yang mulia. Sang tetua menyerahkan pil itu kepada Ning Ki. Setelah menerimanya, mata Ning Ki berkedip. Senior, bisakah kau memberiku tempat yang tenang? Tidak masalah. Si penatua mengangguk sambil tersenyum. Dua orang dan seekor naga meninggalkan Ola. Saat mereka pergi, Long Yun Luo masih agak-nggan berpisah dengan mereka. Dia terus melihat ke arah pohon buah di kejauhan. Ketika orang tua itu melihat hal itu, ia mengambil selusin buah lagi dan memberikannya kepadanya. Setiap buah ini bernilai puluhan ribu koin dewa. Itu bukan barang biasa, tetapi tetua itu sangat senang. Karena dia mencintai rumah dan gagaknya, dia tidak keberatan dengan sejumlah kecil uang ini. Kalau bukan karena bantuan Ning Ki, dia bukan saja akan kehilangan bintang biji, tapi dia juga akan diolok-olok oleh Master Balai Dewa Raksasa sebagai orang bodoh. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menyiapkan tempat yang tenang untuk Ning Ki. North Mystic Celestial Master, aku sudah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan menginjakan kaki di pelataran ini tanpa izinku. Sang tetua tersenyum pada Ning Ki. Terima kasih banyak. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Setelah tetua itu pergi, dia melihat sekeliling, menetapkan batasan lain, lalu mengeluarkan peti es dari tas spasialnya. Ning Hao Tian terbaring di dalam peti es, wajahnya kemerahan. Dia tidak tampak mati, hanya tertidur. 4.453 Saya harap ini akan berhasil. Ning Ki mendesah pelan dan melambaikan tangannya untuk membuka peti es. Kemudian, dia meletakkan ramuan pengembalian jiwa 9 revolusi di antara kedua alis Ning Hao Tian. Ramuan 9 revolusi jiwa kembalinya yang terkondensasi dari gas, langsung menyatu di alis Ning Hao Tian. Lalu, ada penantian yang panjang. Setelah satu jam penuh, Ning Ki merasakan vitalitas yang berbeda dari tubuh Ning Hao Tian. Vitalitas ini sangat rapuh, seperti lilin yang tertiup angin yang sewaktu-waktu dapat padam. Meskipun Ning Hao Tian tidak langsung terbangun, itu berarti ramuan pengembalian jiwa 9 revolusi telah berhasil. Apakah dia bisa hidup kembali tergantung pada takdir. Waktu terus berjalan. Vitalitas Ning Hao Tian menjadi semakin kuat. Ia telah berubah dari nyala lilin menjadi nyala api. Ning Ki menghela napas lega. Dengan kecepatan ini, Ning Hao Tian akan bangun dalam waktu sekitar 9 hari. Dia melambaikan tangannya untuk menyiapkan mantra pembatasan guna mencegah gangguan apapun dari dunia luar yang dapat mengganggu proses ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kulit Ning Hao Tian jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan matanya sesekali bergerak di bawah kelopak matanya. Enam hari lagi. Senyum muncul di mata Ning Ki. Sementara itu, satu persatu kapal perang tiba-tiba muncul di sekitar pavilion Ling Yuan. Banyak sekali kultifator yang berdiri di atas kapal perang ini. Yang memiliki aura terendah berada pada langkah ketujuh. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi telah mencapai alam Dewa Primordial. Karena setiap kapal perang memiliki satu Dewa Primordial, seratus kapal perang berarti seratus Dewa Primordial. Pavilion Ling Yuan segera menyadari gerakan khusus ini. Satu persatu kultifator terbang ke langit dan menatap kapal perang ini dengan ketakutan. Akhirnya, seseorang mengenali asal-usulnya dari lambang pada kapal perang. Kapal perang keluarga Leng. Apa yang dilakukan keluarga Leng di pavilion Ling Yuan? Ini adalah salah satu keluarga teratas di dunia Dewa Kuno, jangan bertindak gegabuh. Tunggu saja penguasa pavilion. Para kultifator pavilion Ling Yuan tidak berani bergerak. Mereka berdiri diam di tempat. Seratus kapal perang itu juga tetap diam. Para kultifator di dalamnya hanya menatap pavilion Ling Yuan dengan dingin. Tidak ada yang berbicara. Akhirnya, kepala pavilion muncul. Dia menatap kapal perang dengan ketakutan dan berkata dengan keras, Saya Chen Wuxing, kepala pavilion ke-37 pavilion Ling Yuan. Pakar mana dari keluarga Leng yang datang? Bisakah kamu keluar untuk mengobrol? Tetap saja, tidak ada seorang pun dari kapal perang itu yang bersuara. Hati Chen Wuxing mencelos. Ada yang salah dengan suasana ini. Para kultifator dari keluarga Leng ini tampaknya datang dengan niat jahat. Tetapi dia tidak ingat telah menyinggung seorang kultifator dari klan Leng. Tempat ini sangat jauh dari keluarga Leng, Jadi tidak mudah untuk melihat sekilas para kultifator keluarga Leng. Mungkinkah ada seseorang yang buta dan menyinggung klan Leng? Chen Wuxing berpikir dalam hati. Terjadi keheningan aneh lagi antara kedua belah pihak. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terdengarlah suara. Penatu Waiu, bagaimana kabarnya? Aku sudah menghitungnya. Di antara kelompok orang ini, memang ada beberapa orang yang akan menyakiti klan Leng kita di masa depan. Kita harus melenyapkan mereka terlebih dahulu. Apakah Anda memiliki target yang akurat? Tuan Muda Ketiga, dunia keilahian primordial sedang kacau. Kultifasi saya terlalu dangkal dan saya tidak dapat menghitung target secara akurat. Dengan kata lain, kita harus membunuh mereka semua dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Tepat. Semakin Chen Wuxing dan para kultifator paviliun Lingyuan mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Lambat laun, keheranan muncul di wajah mereka. Dia tahu bahwa keluarga Leng sangat ahli dalam Dao Ramalan. Status mereka sebagai salah satu keluarga teratas di dunia ketuhanan arkaan adalah karena Dao ini. Namun, pihak lain sebenarnya menghitung bahwa seseorang dari paviliun Lingyuan akan menyakiti klan Leng. Bagaimana itu mungkin? Jika paviliun Lingyuan diibaratkan seekor semut, maka klan Leng adalah raksasa. Bahkan ketika paviliun Lingyuan dalam kondisi terkuatnya, ia tidak dapat dibandingkan dengan klan Leng. Apakah ada semacam kesalahpahaman di sini? Paviliun Lingyuan tidak pernah bermaksud menjadi musuh klan Leng, dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Chen Wuxing berkata dengan ekspresi serius. Pihak lain tidak datang dengan niat baik. Beberapa aura mereka jauh lebih kuat daripada miliknya. Jika mereka benar-benar menyerang, paviliun Lingyuan bahkan tidak akan mampu melawan. Pena Tuwayu, dao ramalanmu sudah sangat hebat di klan Leng. Karena bahkan kau tidak bisa menghitung target, yang lain tentu saja tidak akan bisa membunuh mereka semua. Suara Tuan Muda Ketiga terdengar lagi. Iya. Dalam sekejap, Dewa Primordial menerobos udara dari kapal perang dan menyerbu ke arah paviliun Lingyuan dengan ribuan pembudidaya. Chen Wuxing tercengang. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun dan langsung berteriak, lawan. Iya. Para pembudidaya paviliun Lingyuan meraum dengan wajah pucat pasi. Kedua belah pihak langsung bentrok. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari separuh kultifator paviliun Lingyuan telah tumbang. Mayat mereka jatuh ke tanah dan mewarnai anak tangga menjadi merah. Chen Wuxing juga dikelilingi oleh beberapa Dewa Primordial yang lebih kuat darinya. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Puci. Kepala Chen Wuxing dipenggal oleh seorang pria kuat dengan ekspresi dingin. Para Dewa Primordial tumbang begitu saja. Setelah belasan tarikan napas, seluruh paviliun Lingyuan tak bernyawa, dan bau darah tercium di udara. Jangan biarkan ikan yang lolos dari jaring lolos. Berikan penjelasan yang lebih rincin. Suara Tuan Muda Ketiga terdengar lagi. Iya. Banyak pembudidaya menyerbu paviliun Lingyuan dan mencari kemana-mana. Jika mereka menemukan ikan yang lolos dari jaring, mereka akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ningki melihat kejadian ini. Dia tidak mengerti mengapa paviliun Lingyuan langsung hancur. Dia hanya peduli dengan nyawa Ninghautian. 4454. Masih ada beberapa hari lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Ningki menjadi gelap. Dia melirik Ninghautian dan melambaikan tangannya, ingin memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Akan tetapi, yang terjadi berikutnya adalah gelombang keheranan. Dia lupa bahwa Ninghautian sekarang memiliki sedikit vitalitas. Dia bukan lagi benda mati dan tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong spasial. Pikiran Ningki berputar cepat saat merasakan aura mengerikan dari para dewa purba di luar sana. Detik berikutnya, dia membuat keputusan. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan mengukir beberapa kata di atasnya. Kemudian, dia membantingnya ke tanah dan sebuah lubang besar muncul tanpa suara. Ningki meletakkan peti es Ninghautian di dalamnya dan berkata kepada Long Yunluo, Tetaplah di sini bersamanya. Aku akan menyiapkan mantra pembatas. Auramu sangat lemah, tetapi auranya bahkan lebih lemah. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendeteksi kalian berdua. Aku akan keluar dan memancing mereka pergi. Ingat, jangan bersuara. Long Yunluo mengangguk, tetapi dia juga bisa merasakan bahaya di luar. Karena naluri, dia diam-diam membiarkan Ningki meletakkannya di atas peti es. Kemudian, Ningki mengisi lubang itu lagi. Begitu dia selesai, pintunya ditendang hingga terbuka oleh beberapa sosok. Masih ada ikan yang lolos dari jaring. Kultifator terkemuka dari klan Leng terkekeh dan menyerang Ningki. Yang lainnya tidak bergerak. Di mata mereka, para ahli pavilion Lingyuan semuanya sudah mati, dan sisanya hanyalah pecundang. Orang-orang suci agung seperti mereka dapat dengan mudah menangkap mereka. Ningki mencibir dan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan yang mengerikan menyapu beberapa kultifator klan Leng, setelah melepaskan telapak tangan ini, Ningki bahkan tidak melihat ke arah mereka, dan berjalan melewati mereka. Setelah Ningki meninggalkan halaman, tubuh para kultifator klan Leng berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke udara. Mereka bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap kematian mereka. Pavilion Lingyuan telah berubah menjadi rumah jagal. Mayat ada di mana-mana. North Mystic Celestial Master, tolong, seorang murid pavilion Lingyuan berlari ke arah Ningki, diikuti oleh beberapa kultifator dari keluarga Leng. Ningki melangkah maju dan melindungi murid di belakangnya. Ia berkata kepada para kultifator klan Leng, bagaimana pavilion Lingyuan menyinggung kalian? Mengapa kalian ingin membunuh kami? Saat dia berbicara, pikirannya terfokus pada gerakan para dewa primordial. Mereka tampaknya sama sekali tidak peduli dengan Ningki. Beberapa dari mereka memperhatikan Ningki, tetapi mereka hanya meliriknya sebentar sebelum mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Menyinggung Pavilion Lingyuan tidak pernah menyinggung keluarga Leng, tetapi Tetuayu memperkirakan bahwa salah satu dari kalian akan mengancam kedudukan keluarga Leng di dunia dewa arkaan di masa mendatang, jadi dia secara khusus datang untuk melenyapkan kalian. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja nasib burukmu karena menjadi murid pavilion Lingyuan. Mereka saling memandang dan kemudian tersenyum pada Ningki. Hanya karena kamu memperkirakan seseorang dari pavilion Lingyuan akan mengancam klan Leng di masa depan, kamu membasmi mereka tanpa pandang bulu. Ningki sedikit terkejut, lalu seringai muncul di wajahnya, itu langkah yang bagus. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan membunuh para kultifator dari klan Leng. Apakah anda bisa hidup atau tidak, akan bergantung pada keberuntungan anda sendiri. Ningki menatap murid pavilion Lingyuan dan menggelengkan kepalanya. Ia lalu terbang ke langit dan bergegas keluar dari pavilion Lingyuan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan merenggut nyawa sekelompok besar kultifator klan Leng. Jurus yang sebanding dengan Dewa Primordial ini akhirnya menarik perhatian para kultifator klan Leng. Bahkan Tuan Muda Ketiga Leng di kapal perang memandang Ningki. Itu adalah Dewa Suci. Penatua Yu tersenyum. Gerakan yang dilakukannya tidak biasa. Beberapa penguasa suci terbunuh olehnya hanya dengan satu gerakan, kan? Kata Tuan Muda Ketiga Leng. Eh, Tetua Yu tiba-tiba menghitung dengan jarinya, lalu menunjuk ke arah Ningki dengan ekspresi serius, Ini anak kecil. Malapetaka masa depan klan Leng akan ditanggungnya. Itu dia. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak mungkin untuk bersikap tepat? Tuan Muda Ketiga Leng sedikit tertegun. Awalnya tidak mungkin untuk memastikannya dengan tepat, tetapi setelah melihatnya, kabut menghilang dan meridian menjadi jauh lebih jelas. Tetua Yu menatap Ningki dengan ekspresi serius. Seorang penguasa suci seperti ini benar-benar akan mengancam posisi klan Leng di dunia Dewa Arkaan di masa depan. Klan Leng harus membunuh semut-semut yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Suruh Leng Fan menangkapnya hidup-hidup. Kata Tuan Muda Ketiga Leng. Tuan Muda Ketiga Leng, bunuh saja dia kalau terjadi sesuatu. Penatua Yu menyarankan. Tidak perlu membunuhnya, aku ingin melihat apa istimewanya dia. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Tetua Yu hanya bisa tertawa getir lalu berkata lantang, Leng Fan, tangkap anak ini hidup-hidup. Iya. Seorang dewa primordial yang tengah menyaksikan pertunjukan itu segera menanggapi dan kemudian mengejar Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam proses ini, perhatian para kultifator klan Leng terpusat pada Ningki menyebabkan banyak pengikut Pavilion Lingyuan diam-diam melarikan diri dari pengepungan. Namun, Tuan Muda Ketiga Leng dan Tetua Yu tidak peduli tentang hal ini. Mereka hanya menginginkan Ningki. Pavilion Lingyuan hanyalah benda pemakaman yang dikubur bersama-sama dengan pihak lainnya. 4455 Aura Leng Fan jauh lebih lemah dibandingkan dengan Master Pavilion Towering Abyss. Namun, Aura Ningki hanyalah aura dewa-dewa biasa, bukan dewa-dewa. Seorang dewa-dewa seharusnya dapat menangkapnya dengan mudah. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga Leng memerintahkan Leng Fan untuk menangkap Leng Fan hidup-hidup sementara para dewa ilahi lainnya menyaksikan dari pinggir lapangan. Mereka penasaran. Tuan Muda Ketiga Leng tidak memberitahu mereka mengapa dia datang ke Pavilion Towering Abyss, tetapi percakapan antara Tuan Muda Ketiga Leng dan Tetuayu membuat mereka mengerti. Klan Leng mampu berdiri dengan bangga di dunia dewa arkaan selama bertahun-tahun karena keterampilan meramal mereka. Biasanya, mereka akan menghitung musuh masa depan mereka dan melenyapkan mereka saat mereka masih lemah. Hasilnya, kehidupan Klan Leng berjalan mulus. Mereka penasaran mengapa Tuan Muda Ketiga Leng harus berhadapan langsung dengan dewa ilahi seperti itu. Bagaimanapun, Klan Leng telah melenyapkan musuh beberapa dekade lalu. Kultivasi musuh itu telah mencapai alam Dewa Mulia Orde Ketujuh, tetapi Tuan Muda Ketiga Leng belum muncul. Dia hanya mengirim Dewa Mulia Orde Kedelapan. Kemarilah. Leng Fan tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Ningki membalas dengan serangan telapak tangan. Aura yang sepuluh ribu kali lebih kuat dari rekan-rekannya melonjak keluar dan menenggelamkan Leng Fan, seorang dewa ilahi tingkat satu. Leng Fan seperti orang biasa yang meleleh karena panasnya matahari. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan tulang dan jatuh ke tanah. Ningki mengambil kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh. Semua orang tercengang. Leng Fan sudah meninggal. Saya kira demikian. Dia dibunuh oleh seorang dewa ilahi. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Kekuatan dewa-dewa ini mungkin setara dengan dewa-dewa tingkat dua. Bahkan dewa-dewa tingkat dua pun tidak bisa membunuh Leng Fan dengan satu gerakan. Para ahli klan Leng saling berpandangan. Tidak heran Tuan Muda Ketiga Leng melakukan perjalanan ke sini. Orang ini dapat membunuh dewa-dewa tingkat satu sebagai dewa-dewa. Jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan, dia akan menjadi. Banyak orang memiliki pandangan kesadaran di mata mereka. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Suara Tuan Muda Ketiga Leng menyadarkan semua orang dari lamunan mereka. Mereka segera memimpin sekelompok kultifator untuk mengejar Leng Fan. Di atas kapal perang, Penatua Yu sedikit mengernyit. Tuan Muda Ketiga Leng meliriknya dan berkata, Penatua Yu, apakah Anda pernah melihat seorang penguasa suci membunuh seorang dewa suci? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetua Yu memikirkannya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak heran dia meramalkan bahwa anak ini akan menjadi musuh besar Klan Leng di masa depan. Dengan sarana dan bakat seperti itu, jika dia tumbuh dewasa, memang akan sangat sulit untuk menghadapinya. Pada titik ini, suara Penatua Yu tiba-tiba terhenti. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan ekspresi aneh, Tuan Muda Ketiga, meskipun orang tua ini belum pernah melihat seorang dewa suci membunuh seorang dewa, ku dengar bahwa orang yang bertarung melawan dewa Void sampai mati telah membunuh seorang dewa dengan kultifasi dewa suci. Selain itu, itu bukan dewa biasa. Maksudmu Malaikat Maut? Leng Fan tertegun sejenak, dan sedikit kepanikan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Ini adalah reaksi otomatis ketika dia mendengar nama orang itu. Malaikat Maut, dewa tertinggi era primordial yang bangkit dengan sangat cepat, memiliki beberapa konflik dengan Klan Leng di masa lalu. Saat itu, Klan Leng sudah menjadi Klan teratas di alam ilahi Arkan, tetapi mereka dilubangi oleh tangan kosong Malaikat Maut. Pada akhirnya, salah satu leluhur Klan Leng berlutut dan memohon belas kasihan untuk menjadi bawahannya. Saat itu, Klan Leng hampir putus asa, dan malapetaka Klan sudah di depan mata. Itulah sebabnya dia sangat takut pada orang itu. Di masa depan, Klan Leng akan mengandalkan daoramalan untuk melenyapkan musuh di masa depan satu persatu. Mereka tidak ingin menghadapi situasi canggung seperti itu lagi. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan orang itu? Tuan Muda Ketiga Leng tidak bisa lagi tetap tenang. Tetuayu segera berkata, Jangan panik, ini hanya seorang Holy Lord kecil. Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan orang itu. Bahkan jika dia ada hubungannya, kita akan menemukannya hari ini dan membunuhnya secara langsung, lalu menutup mulutnya dan mencegah masalah ini menyebar. Kami akan mengawasi pertempuran itu secara pribadi. Tuan Muda Ketiga Leng segera berkata, Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti perintah dan mengejar kelompok Dewa Primordial. Kecepatan Ningki sudah sangat cepat, tetapi Dewa Primordial di belakangnya bahkan lebih cepat. Mereka memperpendek jarak antara kedua belah pihak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Nak, jangan lari lagi. Kau tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Ayo, 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 mari kita bicara tentang kehidupan. Aku ingin tahu bagaimana kamu membunuh Leng Fan. Para Dewa Purba di barisan depan kelompok itu tertawa sambil mengejar. Aura mereka jauh lebih kuat dari Leng Fan, dan bahkan lebih kuat dari Master Menara Pavilion Lingyuan. Dalam waktu sekitar lima nafas, mereka akan sepenuhnya mengejar Ningki. Walau mereka tampak bercanda, mereka sedikit terkejut. Kecepatan Ningki terlalu cepat. Kecepatannya sama sekali tidak seperti kecepatan seorang Holy Lord. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatan ini adalah kecepatan Dewa Purba. Ningki membakar energinya dengan gila-gilaan, berusaha menjauh sejauh mungkin. Dia tidak hanya tidak takut dengan Dewa Primordial yang mengejarnya, tetapi dia juga merasa sedikit lega. Semakin jauh mereka dari pavilion Lingyuan, semakin baik. Selama dia bisa menunda mereka selama beberapa hari, Ninghautian bisa dibangkitkan. Sekitar beberapa tarikan nafas kemudian, Ningki akhirnya berhenti. Di sekelilingnya ada belasan Dewa Primordial. Beberapa Dewa Primordial yang setingkat dengan Leng Fan berdiri di belakang. Jelas, mereka tidak ingin berakhir seperti Leng Fan. 4456 Lari, mengapa kamu tidak berlari lagi? Seorang Dewa Kuno memandang Ningki sambil tersenyum. Auranya jauh lebih kuat dari master pavilion Lingyuan. Di depan Ningki, bagaikan seekor harimau yang berdiri di depan seekor anak kucing. Ningki meliriknya dan tersenyum, aku tidak bisa lari lagi. Daripada membuang-buang energi, lebih baik aku menyeret beberapa orang bersamaku. Menyeret beberapa orang ke bawah. Sang Dewa Purba merasa geli. Orang-orang lainnya juga terkekeh. Kami terkejut kau membunuh Leng Fan, tapi dengan kultifasimu, mustahil kau menyeret kami bersamamu saat kami sudah siap. Dewa Primordial lainnya tersenyum tipis. Apa gunanya bicara banyak, bunuh saja dia. Tunggu, saat Tuan Muda Ketiga tiba, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Beberapa napas kemudian. Kapal perang telah tiba. Tuan Muda Ketiga Leng dan Tetuayu berdiri di kapal perang dan memandang Ningki. Tuan Muda Ketiga, bunuh dia. Kata Pena Tuayu. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Dia hanya seorang penguasa suci, tetapi oranya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan orang lain yang setingkat, mencapai alam Dewa Kuno. Jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Kuno, masa depannya tidak akan terbatas. Tidak. Tatapan aneh melintas di mata Tuan Muda Ketiga Leng saat dia memerintahkan para Dewa Kuno, aku ingin dia hidup. Tuan Muda Ketiga. Mata Tetuayu dipenuhi dengan keterkejutan. Pena Tuayu, saya ingin warisannya. Cahaya terang bersinar di mata Tuan Muda Ketiga Leng, karena anak ini dapat mengancam Klan Leng di masa depan, dan sebagai penguasa suci, itu berarti warisannya luar biasa. Jika aku mendapatkannya, dengan bantuan Klan Leng, prestasiku akan jauh lebih tinggi daripada dia. Ini, hati Tetuayu bergetar. Dia tidak akan bisa mengancam Klan Leng di masa depan, aku akan menggantikannya. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum. Baiklah. Tetuayu menganggup, dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Begitu Tuan Muda mengambil warisannya, Anda dapat membunuhnya. Bibir Tuan Muda Ketiga Leng terangkat membentuk senyum tipis. Tatapannya tertuju pada Ningki. Kamu menginginkan warisanku. Senyum aneh muncul di mata Ningki. Warisan apa yang dimilikinya? Yang dimilikinya hanyalah sistem. Namun, setelah keluar dari dunia bawah, dia bahkan tidak bisa melihat panel atribut yang paling sederhana. Pada saat yang sama, sekelompok Dewa Primordial telah mengelilinginya. Karena Tuan Muda Ketiga Leng ingin menangkap mereka hidup-hidup, maka mereka harus berhati-hati agar tidak dibunuh oleh Tuan Muda Ketiga Leng atau menderita serangan balasan. Gunakan saja auramu untuk menekan mereka. Baiklah. Aura mengerikan menyapu keluar dari para Dewa Primordial ini, berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menutupi kepala Ningki. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, maka nasib Ningki hanyalah ditangkap hidup-hidup. Karena dengan kultifasinya, dia sama sekali tidak mampu menahan aura mengerikan ini. Saat ini, cahaya kemasan melesat keluar dari antara alis Ningki. Cahaya kemasan itu berubah menjadi seekor naga emas. Sambil meraung, naga itu berputar mengelilingi Ningki. Pada saat berikutnya, naga itu mendarat di tangan Ningki dan berubah menjadi pedang panjang. Pedang pembunuh naga, Ningki sedikit terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia memegang pedang di tangannya, dia langsung meminjam kekuatan yang sangat besar dari pedang itu. Dia tanpa sadar menebas dengan pedangnya. Jaring yang tak terhindarkan yang dibentuk oleh Dewa Primordial terbelah menjadi dua. Beberapa Dewa Primordial tidak dapat menghindar tepat waktu dan ditebas oleh pedang pembunuh naga. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka mati. Apa yang sedang terjadi? Ah Yong sudah meninggal. Jahui juga sudah mati. Monster macam apa orang ini? Apakah dia masih seorang penguasa suci? Para Dewa Purba sedang dalam kekacauan. Mereka tercengang oleh serangan mendadak Ningki. Rekan-rekan mereka yang masih hidup tadi tewas di hadapan mereka. Jika pedang itu mengenai mereka, bukankah mereka juga akan mati? Pada saat ini, mereka sepenuhnya mengerti mengapa mereka harus melakukan perjalanan ini. Seorang Dewa Suci biasa saja sudah memiliki cara seperti itu. Di masa depan, ketika dia menjadi Dewa Primordial, dia benar-benar dapat mengancam keberadaan klan Leng. Di atas kapal perang, Tuan Muda Ketiga Leng tercengang. Tetuayu segera mengambil keputusan dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Basis kultifasinya jauh melampaui Dewa Mulia Primordial manapun, dan kekuatan kehampaan yang mengerikan mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Ningki mengayunkan pedangnya. Poci, telapak tangan Tetuayu juga patah. Tuan Muda Ketiga Leng melihat kejadian ini dan tidak ragu lagi. Dia berteriak dingin, bunuh dia dan ambil pedang di tangannya. Pertemuan yang kebetulan ada di pedang ini. Dia sangat yakin, kekuatan pedang pembunuh naga tampaknya hampir habis. Tiba-tiba, ia melesat kekejauhan bersama Ningki. Kali ini, dengan pedang pembunuh naga, kecepatan Ningki lebih dari 10 hingga 20 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kehampaan alam semesta. Tuan Muda Ketiga, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Wajah Tetuayu pucat pasti. Pedang tadi benar-benar dapat melukainya. Bahkan ada kekuatan aneh yang memasuki tubuhnya dan terus-menerus menghancurkan vitalitasnya. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi invasi kekuatan aneh itu. Dia tidak bisa lagi melakukan apapun. Tuan Muda Ketiga Leng bereaksi sangat cepat. Dia berteriak, semuanya, naik ke kapal perang. Iya, dewa-dewa purba yang selamat terbang kembali ke kapal perang. Kemudian, kapal perang mengejar ke arah tempat Ningki melarikan diri. 4.457 Beberapa hari kemudian, kapal perang berhenti satu demi satu. Para dewa abadi berdiri di atas kapal perang dan saling memandang sebelum melihat ke arah kapal perang tempat Tuan Muda Ketiga Leng berada. Tuan Muda Ketiga Leng menatap kehampaan dalam diam. Pena Tuayu sedang beristirahat di samping. Beberapa saat kemudian. Pena Tuayu, kami kehilangan dia. Kata Tuan Muda Ketiga Leng. Beberapa saat kemudian, Pena Tuayu membuka matanya dan wajahnya tampak lebih baik dari sebelumnya. Lengannya yang patah juga telah tumbuh kembali. Tuan Muda Ketiga, kita telah meremehkannya. Tapi tidak apa-apa, dia tidak akan bisa melarikan diri selama kita tahu di mana dia berada. Pena Tuayu menghiburnya. Kesalahan Tuan Muda Ketiga Leng juga menjadi bagian dari alasan mengapa dia bisa melarikan diri. Karena pertimbangannya yang salah, dia tidak mendapatkan seseorang untuk segera membunuhnya, yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa lolos jika dia terbunuh dalam sekejap. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah menghiburnya, Pena Tuayu mulai menghitung. Proses ini berlangsung selama setengah hari. Tuan Muda Ketiga Leng mengerutkan kening saat melihat wajahnya semakin pucat. Rahasia surga sedang kacau balau. Tetuayu berhenti dan menatap Tuan Muda Ketiga Leng dengan wajah pucat. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Saya tidak dapat menemukan keberadaannya lagi. Bagaimana? Tuan Muda Ketiga Leng tercengang. Sepertinya pavilion Lingyuan adalah kesempatan terakhir kita. Kecuali rahasia surga kembali normal, kita tidak akan bisa mengetahui keberadaannya. Dia punya sesuatu yang bisa mengacaukan rahasia surga. Pena Tuayu menggelengkan kepalanya dan ekspresinya menjadi serius. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dengan kultivasinya, perlu waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa mengancam klan Leng. Tidak perlu memikirkan hal ini untuk saat ini. Itu pasti pedang itu. Ekspresi Tuan Muda Ketiga Leng tampak muram. Pena Tuayu, apakah ada cara lain? Kirim pesan kepada bawahan kita tentang kemunculannya dan minta mereka memperhatikan keberadaannya. Jika ada berita, kita akan pergi dan membunuhnya. Tapi dia mungkin bisa menyamarkan dirinya, jadi kecil kemungkinannya untuk menemukannya dengan cara ini. Kata Pena Tuayu. Dia pasti akan bergerak. Beritahu orang-orang di bawah tentang tempat dia bergerak kali ini. Jika ada yang melihat adanya metode serupa, kirim pesan. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum, aku tidak percaya bahwa seorang penguasa suci yang hina seperti dia bisa menghilang tanpa jejak di bawah pengejaran keluarga Leng. Pena Tuayu mengangguk sedikit dan segera mulai mengatur masalah ini. Sementara itu, di bawah bimbingan pedang pembunuh naga, Ningki tiba di kehampaan yang tak diketahui. Kekuatan terakhir pedang pembunuh naga tampaknya telah habis. Pedang itu berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang di antara kedua alisnya. Ningki menoleh ke belakangnya. Selama beberapa hari terakhir, dia terpaksa berlari sambil membawa pedang pembunuh naga. Dia seharusnya menjauh dari pihak lain. Tidak akan mudah bagi pihak lain untuk mengejarnya. Secara logika, tempat yang paling berbahaya seharusnya adalah tempat yang paling aman. Jika mereka kembali ke pavilion Lingyuan sekarang, risikonya tidak akan terlalu besar. Namun, ada satu hal yang harus dia pertimbangkan. Pihak lain memiliki kemampuan untuk menghitung. Jika mereka meramalkan bahwa dia akan kembali ke pavilion Lingyuan, kemungkinan besar mereka akan membawa bahaya bagi Ninghautian dan yang lainnya. Setelah berpikir sejenak, Ningki memilih satu arah dan melaju kencang. Arah ini berlawanan dengan pavilion Lingyuan. Dia ingin terus menjauh dari pavilion Lingyuan dan menciptakan kondisi yang lebih baik agar Ninghautian bisa bangkit kembali. Beberapa hari berlalu, pavilion Lingyuan sunyi senyap. Pemandangan ramai di masa lalu tak terlihat lagi. Di kedalaman halaman, di dalam peti es, mata Ninghautian tiba-tiba bergerak. Kemudian, kelopak matanya perlahan terbuka. Longyunluo merasakan gerakan itu dan buru-buru menatapnya. Manusia dan naga saling menatap. Sebenarnya aku tidak mati. Ninghautian bergumam dengan ekspresi aneh. Kultifasinya juga telah pulih. Seketika, dia mendapati dirinya terkubur di dalam tanah. Siapa kamu? Ninghautian menekan pikiran rumit di dalam hatinya dan menatap Longyunluo. Longyunluo tidak dapat berbicara. Dia menggigit amplop itu dan terus memberi isyarat. Setelah beberapa saat, Ninghautian sudah berjalan keluar dari tanah. Dia memegang amplop di tangannya dan membacanya. Semakin dia membaca, semakin serius ekspresinya. Alam Dewa Arkaan, pantas saja aku bisa bangkit kembali. Mata Ninghautian memperlihatkan ekspresi yang rumit. Dia sudah tahu apa yang terjadi selama kurun waktu ini. Dia juga tahu bahwa dia berada di pavilion Lingyuan Alam Dewa Arkaan. Dia juga tahu bahwa tempat ini telah dibantai oleh keluarga Leng. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan cari cara untuk bertemu ayah. Ninghautian melambai ke Longyunluo. Ketika dia mengucapkan kata, Ayah, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia memulihkan ingatannya dari dunia orang hidup dan menggabungkannya dengan ingatannya dari dunia orang mati, dia merasa seolah-olah dia tidak mengenali dirinya sendiri. Longyunluo melingkari lengan Ninghautian dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Melihat ini, Ninghautian ingin membawanya pergi. Namun tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Aneh, bagaimana bisa pavilion Lingyuan dibantai dan hanya kau yang masih hidup. Mata Ninghautian berkedip dan dia perlahan berbalik. Di belakangnya berdiri seorang wanita yang tampaknya berusia empat puluhan. 4458. Senior adalah, wajah Ninghautian menampakkan ekspresi serius saat dia diam-diam mundur dua langkah. Pihak lainnya tersenyum, jangan takut, jika aku ingin membunuhmu, bahkan jika aku membiarkanmu berlari selama 10 hari 10 malam, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ninghautian terdiam. Apakah kamu murid pavilion Lingyuan? Wanita itu bertanya. Tidak. Ninghautian menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu apakah kamu tahu apa yang terjadi di pavilion Lingyuan? Kata wanita itu. Saya terluka parah dan pingsan beberapa waktu lalu. Saya baru bangun hari ini. Kata Ninghautian. Tidak, kamu sudah memakan pil pengembalian jiwa 9 revolusi, kan? Aura pil ini masih ada padamu. Sepertinya kamu sudah meninggal sebelumnya dan baru hidup kembali hari ini. Wanita itu mengamati Ninghautian dengan senyum tipis di matanya. Melihat ini, Ninghautian tahu bahwa metode pihak lain jauh lebih unggul daripadanya. Tidak mungkin menyembunyikannya, jadi dia menganggup dan mengakuinya. Beruntung sekali Anda bertemu dengan saya. Apakah Anda punya tempat lain untuk dikunjungi? Kalau tidak, ikuti aku dulu. Naga di sampingmu adalah naga sejati, kan? Auranya cukup murni. Dengan kultifasimu, kau tidak akan sebanding dengan seorang penguasa suci di jalan. Wanita itu tersenyum. Pikiran Ninghautian tergerak. Jika pihak lain serakah, mereka akan menyerang secara langsung. Setelah merenung beberapa saat, Ninghautian menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, senior. Bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku si Xinjiang. Wanita itu tersenyum tipis. Planet gagak emas. Tempat ini sangat makmur. Ningki kebetulan menemukan planet ini di alam semesta yang luas. Tempat ini sangat jauh dari pavilion Lingyuan. Jika para kultifator klan Leng benar-benar menemukan tempat ini, Ninghautian akan lebih aman. Menghitung waktu. Efek dari pil pengembalian jiwa sembilan revolusi seharusnya hampir ada. Jika tidak ada kecelakaan, Ninghautian pasti sudah berhasil bangkit kembali sekarang. Senior, apakah Anda ingin melihat bahan-bahan spiritual yang saya miliki di sini? Ada berbagai macam bahan spiritual dengan harga yang terjangkau. Seseorang melihat Ningki berkeliaran dan maju untuk berpromosi. Ningki melirik materi spiritual itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Materi spiritual ini terlalu rendah levelnya. Para kultifator di tempat dia berada umumnya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di tahap ketiga atau keempat. Bahkan sulit untuk melihat kultifator tahap kelima. Tempat ini dianggap sebagai tempat terpencil di planet gagak emas. Bahkan jika para kultifator keluarga Leng datang mencarinya ke sini, mereka tidak akan dapat menangkapnya dalam waktu singkat. Ini akan memberinya cukup waktu untuk memulihkan kekuatan pedang pembunuh naga. Selain itu, dia ingin menggunakan waktu ini untuk mempelajari pedang pembunuh naga. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia punya firasat bahwa jika kultifasinya telah mencapai alam dewa primordial, tidak ada satupun anggota keluarga Leng yang bisa keluar hidup-hidup. Apakah itu dia? Saya pikir begitu. Haruskah kita melihatnya lebih dekat? Lupakan saja. Kita tidak ingin membuat musuh waspada. Mari sampaikan berita ini kepada atasan dan dapatkan hadiahnya. Orang ini adalah seseorang yang sedang dicari oleh persatuan Dao Surgawi, jadi tingkat kultifasinya jelas tidak rendah. Di kejauhan, dua pasang mata diam-diam mengamati Ningki sambil berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Aku akan mengirim pesan. Kau awasi dia. Iya. Setelah keduanya selesai berbicara, salah satu dari mereka hendak berbalik, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Dimanakah persatuan hukum Surgawi yang kau bicarakan? Suatu kekuatan dari planet gagak emas. Ningki tersenyum tipis. Apa itu persatuan hukum Surgawi? Senior, ini. Orang lain mendengar suara Ningki dan tanpa sadar menoleh. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Tingkat kultifasimu terlalu rendah. Aku bahkan bisa mendengar transmisi suaramu. Jangan pura-pura bodoh. Dimana persatuan hukum Surgawi? Mengapa kau mengawasiku? Ningki tersenyum. Keduanya saling memandang dan terdiam beberapa saat. Salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata dengan suara pelan, dendam antara senior dan persatuan hukum Surgawi tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Kami hanya menerima perintah pencarian dari persatuan hukum Surgawi dan melihat senior di dalamnya. Perintah pencarian. Coba saya lihat. Mata Ningki berkedip. Dia tidak pernah menyinggung persatuan hukum Surgawi, dan dia juga tidak pernah berhubungan dengan persatuan hukum Surgawi setelah datang ke dunia ketuhanan Arkaan. Jika ada perintah pencarian, kemungkinan besar itu terkait dengan keluarga Leng. Sebuah slip diok diserahkan kepada Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dengan sedikit berpikir, dia membaca isi dari slip diok itu. Memang, dia masuk dalam daftar orang yang dicari, bahkan ada rincian mengenai metodenya. Apakah persatuan hukum Surgawi terkenal di planet Gagak Emas? Ningki menaati perintah pencarian dan tersenyum tipis pada keduanya. Serikat Hukum Surgawi adalah salah satu pasukan teratas di planet Gagak Emas. Mereka memiliki mata-mata di mana-mana. Karena Anda masuk dalam ordo yang dicari, lebih baik Anda meninggalkan tempat ini. Benar sekali. Kami hanya mengikuti perintah. Sebenarnya, kami berdua tidak punya dendam dengan senior. Kata keduanya dengan malu. Apa tingkat kultifasi para ahli di persatuan hukum Surgawi? Ningki tersenyum tipis. Ini, kita tidak begitu jelas tentang hal itu. Tapi sepertinya ada seorang penguasa suci, kan? Apakah saya benar? Ada seorang dewa suci. Mereka berdua tidak terlalu yakin. Jika hanya seorang penguasa suci, tidak akan sulit menghadapinya. Ningki tersenyum dan berkata pada keduanya, Kalian berdua bisa pergi. Terima kasih senior, terima kasih senior. Keduanya segera mengucapkan terima kasih dan pergi. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. 4.459 Persatuan Dao Surgawi Itu adalah salah satu faksi teratas di planet Golden Crow. Karena planet Golden Crow tidak memiliki dewa primordial yang mengawasinya, Master Suci adalah kekuatan tempur terkuatnya. Terlebih lagi, aliansi hukum Surgawi memiliki hubungan yang erat dengan keluarga leng dari dunia dewa purba. Oleh karena itu, faksi-faksi lain menghormati aliansi hukum Surgawi dan tidak mudah menyinggung mereka. Hal ini menyebabkan banyak ahli yang ingin bergabung dengan aliansi hukum Surgawi. Istana Pemimpin Persatuan Dao Surgawi Sosok yang mengesankan sedang duduk di istana dengan tangan di sandaran tangan. Ada total enam orang yang duduk di setiap sisi istana, dan aura mereka jauh lebih lemah daripada yang di tengah. Mereka semua adalah orang bijak agung, yang setara dengan kultifator tingkat ketujuh. Mereka berenam berbicara satu demi satu, membicarakan tentang urusan internal dan eksternal persatuan Dao Surgawi. Orang yang di tengah mendengarkan dengan seksama, dan di tengah-tengah pembicaraan, dia tiba-tiba berkata, bagaimana dengan urusan yang saya minta Anda lakukan beberapa waktu lalu. Pemimpin aliansi, apakah Anda berbicara tentang orang yang ada dalam perintah pencarian? Kami sudah mengirim pesan, jadi selama ada berita, kami akan segera mengetahuinya. Pemimpin aliansi, inilah orang yang dicari keluar galeng. Caranya tidak biasa, dan dia setidaknya adalah dewa primordial. Apakah kita akan membawa bencana ke Persatuan Dao Surgawi dengan mengeluarkan perintah pencarian untuk keberadaan seperti itu? Seorang lelaki tua berkata perlahan, wajahnya penuh kekhawatiran. Yang di tengah tertawa dan berkata, orang yang dicari keluarga galeng memang sulit untuk kita hadapi. Namun, tidak sulit bagi kami untuk mencari petunjuk tentang keberadaannya. Kami juga tidak harus menemukannya. Kami hanya perlu menunjukkan sikap kami dan membiarkan keluarga galeng melihatnya. Jika kita benar-benar menemukannya, kita akan bermusuhan dengannya. Jika kita benar-benar menemukannya, keluarga galeng akan menghadapinya. Apa hubungannya dengan Persatuan Dao Surgawi? Bisakah dia datang kepada kita sebelum kita mengirim pesan kepada keluarga galeng? Semua orang, jangan terlalu khawatir. Jika kita benar-benar menemukannya, itu akan menjadi berita bagus bagi Persatuan Dao Surgawi. Di masa depan, ketika aku menjadi dewa primordial, keluarga galeng pasti akan datang untuk membantu. Saya tidak yakin apakah keluarga galeng akan membantu Anda, tetapi saya tahu bahwa Anda tahu bahwa Anda bukan tandingan saya, tetapi Anda masih ingin mengeluarkan perintah pencarian untuk saya. Kita harus membicarakan hal ini. Ningki perlahan berjalan memasuki istana dan tersenyum pada mereka bertujuh. Siapa ini? Itu kamu. Ketujuh orang itu awalnya marah, lalu wajah mereka menunjukkan sedikit keheranan. Orang yang datang itu jelas adalah orang yang ada dalam daftar orang yang mereka cari, orang yang dicari oleh klan leng. Pihak lain benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Alam dewa arkaan begitu besar, mengapa pihak lain harus berada di planet gagak emas mereka? Bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Ekspresi Ketua Aliansi Hukum Surgawi berubah beberapa kali sebelum dia tersenyum dan berkata, kamu mungkin salah paham. Kami hanya mengikuti perintah. Kamu seharusnya mencari klan leng untuk membahas masalah ini. Aku akan mencari klan leng, tapi tidak sekarang. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Oh, Ketua Aliansi Hukum Surgawi tersenyum getir. Bagaimana Anda berencana menyelesaikan masalah ini hari ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau harus memberitahu klan leng bahwa suatu hari nanti, aku akan mengunjungi mereka. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Butuh lebih dari 10 kali tarikan napas agar semua orang bisa sadar kembali. Itu dia. Apakah pihak lain benar-benar tidak melakukan apapun kepada mereka dan hanya ingin mereka menyampaikan pesan kepada keluarga leng? Setelah pulih dari keterkejutan mereka, ketujuh orang itu diam-diam bersuka cita. Kecuali pemimpin Aliansi Hukum Surgawi, kenam orang lainnya sudah basah oleh keringat dingin. Sebelumnya, Ningki datang tanpa suara, dan mereka tidak menerima peringatan apapun. Bahkan, mereka baru menyadari kedatangannya setelah dia berbicara. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk memberitahu semua orang bahwa pihak lain jauh lebih kuat daripada mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan hancur berkeping-keping. Pemimpin Aliansi, kami. Kami akan memberitahu klan Leng. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi berkata dengan ekspresi serius. Apakah kita mengirim pesan sekarang? Dia mungkin belum pergi jauh. Tidak apa-apa, dia ingin kita menyampaikan pesan kepada klan Leng, jadi dia tidak takut kita memberitahu mereka. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi menggelengkan kepalanya. Iya, berita itu dengan cepat tersebar. Sekitar tujuh hari kemudian, Penatu Ayu dan Tuan Muda Ketiga Leng secara pribadi membawa armada ke planet Golden Crow. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi berdiri di depan mereka berdua dengan ekspresi penuh hormat. Saya dengar Anda telah menemukan orang yang kami cari. Tuan Muda Ketiga Leng tersenyum. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi segera berkata, Tuan Muda Ketiga, kami memang telah menemukan orang itu, tetapi kami bukan tandingannya, dan kami tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Saat mengatakan hal ini, Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi menampakkan ekspresi ragu-ragu. Melihat hal ini, Tetuayu berkata, Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan ditahan. Ya, 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 seperti ini. Sebenarnya, orang itu tahu bahwa kita sedang mencarinya, jadi dia berinisiatif untuk datang ke Aliansi Hukum Surgawi. Dia berkata bahwa dia punya pesan untuk kita sampaikan kepada Tuan Muda Ketiga Leng. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi berkata dengan cepat, Pesan apa? Kata Tuan Muda Ketiga Leng. Dia, dia berkata, bahwa suatu hari, dia akan mengunjungi klan Leng. Pemimpin Aliansi Hukum Surgawi berkata dengan lembut. Tetuayu dan Tuan Muda Ketiga Leng terdiam beberapa saat. Tuan Muda Ketiga Leng mencibir, dia ingin mengunjungi klan Leng. Saya khawatir dia masih memiliki kekurangan. Tuan Muda Ketiga, orang ini baru saja meninggalkan planet gagak emas belum lama ini, kita mungkin bisa menemukannya. Kata Pena Tuayu. Ayo kita cari dia, kalau kita bisa menemukannya, kita tidak akan membiarkannya hidup, kita akan membunuhnya. Kata Tuan Muda Ketiga Leng. Empat ribu empat ratus enam puluh. Peta bintang laut gunung dunia dewa arkaan, hanya lima ribu senbi. Apakah ini benar-benar peta bintang laut gunung? Kok bisa semurah itu? Lima ribu senbi? Apakah ini penipuan? Jujur saja, aku bisa memberimu sedikit waktu untuk memastikannya, tapi peta bintang ini rusak dan beberapa bagiannya tidak terlalu akurat, jadi kalau kamu ingin membelinya, kamu harus mempertimbangkannya baik-baik. Tidak heran, karena sudah rusak, seribu senbi sudah cukup. Lima ribu terlalu mahal. Pelanggan, jika Anda tidak ingin membelinya, jangan membuat masalah. Lima ribu senbi sama sekali tidak mahal. Ningki berdiri di luar kerumunan, memperhatikan pemilik kios menawar dengan orang lain. Ini adalah planet yang tidak jauh dari planet Golden Crow. Dia datang ke sini untuk meminta petunjuk ke tempat paling makmur di dunia dewa arkaan. Sayang sekali para kultifator di sini tidak tahu jalannya. Di alam dewa arkaan, hanya dewa primordial, sekte, dan keluarga yang kuat yang tahu jalan bintang yang lengkap. Namun, mereka pun tidak tahu segalanya tentang dunia dewa arkaan. Ada banyak tempat yang belum pernah mereka kunjungi dan tidak mereka ketahui. Kultifator biasa akan membutuhkan peta bintang sebagai panduan. Tanpa peta bintang, mereka akan mudah tersesat di langit berbintang. Ningki melihat bahwa kerumunan dan pemilik kios tidak mencapai kesepakatan setelah waktu yang lama, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengambil 5.000 senbi. Semua orang menatap Ningki dengan tatapan aneh. Menggunakan 5.000 senbi untuk membeli bagan bintang laut gunung yang rusak merupakan kerugian yang cukup besar. Pelanggan, Anda terus terang saja. Pemilik kios segera menyerahkan peta bintang itu kepada Ningki. Ningki melihatnya sekilas, lalu mengeluarkan 5.000 senbi dan menyerahkannya. Setelah transaksi selesai, pemilik kios mengemasi kiosnya dan bergegas pergi. Beberapa kultifator diam-diam mengikutinya. Mata Ningki berkilat mengejek saat melihat ini. Ia yakin pemilik kios sudah tahu cara menghadapi situasi seperti ini, jadi ia tidak perlu mengingatkannya. Saudaraku, aku berencana untuk pergi ke bintang naga laut gunung, tetapi aku tidak tahu jalannya. Bisakah kau membantuku melihat peta bintang? Aku akan membayarmu 50 senbi. Seorang kultifator mendekati Ningki dan bertanya sambil tersenyum. Kultifator ini bertubuh agak gemuk dan memiliki empat lengan. Dia tidak terlihat seperti manusia, dan kultifasinya hanya di alam dewa suci. Saudaraku, aku bermaksud pergi. Melihat seseorang telah memimpin, semakin banyak kultifator datang ke Ningki untuk meminta petunjuk. Harga yang mereka tawarkan berkisar antara 30 hingga 50 koin dewa. Ningki melihat peta bintang, lalu memberitahu mereka satu per satu. Dalam sekejap mata, dia telah memperoleh beberapa ratus senbi. Namun, tidak banyak orang yang menanyakan arah. Mereka yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan sebagian besar adalah para ahli alam Holy Lord. Orang bijak dan orang suci pada umumnya akan tinggal di sebuah planet untuk waktu yang lama, dan tidak akan berkeliaran. Dengan kultifasi mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup jika mereka menghadapi bahaya sekecil apapun di langit berbintang. Setelah mengusir kultifator yang menanyakan arah, Ningki perlahan melihat peta bintang. Bidang bintang tempat dia berada disebut domain laut gunung. Ada puluhan ribu planet berpenghuni di sini, dan setiap planet ditandai dengan tingkatan. Level-level ini mudah dipahami, seperti halnya level kultifasi. Planet terkuat diberi label Dewa Mulia Primordial Ordo ke-7. Alam Dewa Primordial tingkat ke-7, dia seharusnya berada pada level yang sama dengan Tetuayu dari Klan Leng, mungkin sedikit lebih kuat atau sedikit lebih lemah. Ningki berpikir dalam hati. Di sebuah planet Dewa Primordial yang mulia tingkat ke-7, pasti ada seseorang yang mengetahui jalan menuju tempat paling makmur di dunia ketuhanan Arkan. Tepat saat ia hendak berangkat menuju planet itu, sekumpulan titik hitam yang rapat tiba-tiba datang dari jauh dan langsung mengepung planet itu. Titik-titik hitam ini adalah monster dengan berbagai bentuk dan ukuran. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan, ada yang berada pada langkah ke-7, sementara yang lain berada pada langkah ke-8. Di depan monster-monster ini, ada beberapa makhluk berjubah hitam. Kulit mereka putih susu, dan jelas bahwa mereka bukan manusia. Terlebih lagi, mereka memancarkan aura alam Dewa Primordial. Suku Dewa Kekosongan. Bagaimana mungkin, bukankah suku Dewa Void dihentikan oleh malaikat maut di luar celah gunung? Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Mungkinkah lintasan itu terjatuh? Itu tidak mungkin. Makhluk macam apa malaikat maut itu? Dia adalah kekuatan yang melampaui semua Dewa Primordial. Selama ini, karena dia dan ksatria hitamnya, suku Dewa Void tidak dapat maju sama sekali. Bagaimana mungkin suku Dewa Void dapat dengan mudah memasuki pedalaman? Bagaimana kau menjelaskan pakaian kelompok orang ini? Mereka jelas dari suku Dewa Void, aku tidak tahu tentang itu. Tetapi semuanya, besiaplah untuk pertempuran. Jika mereka benar-benar dari suku Dewa Void, kalian akan menjadi budak mereka atau melawan mereka. Entah mereka mati, atau kita yang mati. Semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat yang sama, para ahli di planet itu satu persatu naik ke langit dan menatap pasukan suku Dewa Kekosongan di luar kehampaan dengan ekspresi serius. Salah satu kultifator yang memancarkan aura Dewa Purba seharusnya adalah orang terkuat di planet ini. Dia adalah seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh orang-orang kuat lainnya. Kau pemilik planet ini, kan? Katakan padaku, apakah ini peradaban level 7, dunia keilahian arkaan? Seorang lelaki berjubah hitam menatap lelaki tua itu dan berbicara perlahan.